Halo semuanya, kembali lagi sama aku Farhan Najib Ansyari. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita di video kemarin mengenai geometri ruang. Nah, dan untuk video ini, kita akan fokus membahas mengenai jarak dari titik ke bidang aja. Dan untuk membantu kita mengerjakan soal-soal geometri ruang dari titik ke bidang, kita akan menggunakan beberapa sifat dan identitas trigonometri. Jadi, kita akan flashback sedikit mengenai sifat-sifat dan identitas trigonometri. Nah, di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai dua hal. Yang pertama adalah mencari jarak antar titik. Gimana teman-teman? Masih ingat kan cara nyarinya? Gampang aja ya, tinggal tarik garis dari satu titik ke titik yang lainnya. Lalu kita tinggal cari panjang dari garis tersebut. Dan yang kedua adalah mencari jarak dari titik ke garis. Nah, ini masih ingat juga kan gimana cara nyarinya? Kita tinggal tarik garis dari titik ke garis tersebut secara tegak lurus. Bukan ke tengah-tengah garisnya. Begitu. Nah, tapi untuk jarak dari titik ke bidang, gimana nih caranya? Caranya nggak beda jauh ya dari jarak titik ke garis. Anggap aja kita punya sebuah bidang ABCD dan sebuah titik T. Gimana nih cara cari jarak dari titik T ke bidang ABCD? Kita tinggal menarik garis dari titik T ke bidang ABCD yang tegak lurus dengan bidang ABCD. Tapi harus diingat ya teman-teman, kalau kita tuh tariknya bukan ke titik tengah dari bidang tersebut, tapi ke titik tegak lurus bidang tersebut. Contoh nih, terdapat sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang 6 cm. Tentukan jarak dari titik F ke bidang ABCD. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, cara untuk mencari jarak dari titik ke bidang adalah dengan menarik garis lurus ke bidang tersebut. Secara tegak lurus nih, harus di garis bawah ya. Jadi apakah kita tariknya dari titik F ke tengah-tengah bidang ABCD? Ya nggak gitu ya caranya. Tapi kita tarik garis dari titik F ke titik B. Loh kak, kok ke sudut? Nah, tenang aja, sudut B itu masih bagian dari bidang ABCD. Jadi ini tuh bener. Oke, kalau gitu, karena kita udah tahu garis BF ini adalah rusuk dari kubus, jadi jawabannya adalah 6 cm. Gimana? Masih gampang kan teman-teman? Tetapi tidak selamanya soal yang akan dikerjakan akan semudah ini. Dalam beberapa kasus, terutama pada soal bangun ruang prisma atau limas, terdapat beberapa perhitungan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan memanfaatkan Pitagoras. Maka dari itu, kita akan flashback sedikit mengenai trigonometri. Sekarang, anggap kita memiliki segitiga sembarang seperti di bawah ini. Dan kita ingin mengetahui panjang B dengan anggapan panjang A dan C sudah diketahui. Nah, gimana nih cara tahu panjang garis B ini? Padahal, sudutnya aja nggak ada yang siku-siku. Susah nih kalau mau pakai Pitagoras. Nah, kita bisa menggunakan dengan yang namanya identitas trigonometri. Yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC dikali cos B. Tentunya ini nggak selamanya kayak gini ya. Kalian bisa pakai rumus ini untuk mencari garis A atau garis C. Tapi untuk sekarang, aku nggak bakal ngejelasin nih datangnya dari mana, karena nanti itu bakal jadi video terpisah lagi. Sekarang aku cuma mau kasih tau cara pakainya gimana. Nah, contohnya nih. Terdapat sebuah segitiga ABC dengan panjang AB 5 cm, panjang BC 10 cm, dan besar sudut C 60 derajat. Tentukan panjang garis AC. Nah, untuk menjawabnya, kita bisa dengan mudah menggunakan rumus tersebut. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Setelah itu, kita masukkan akangkanya tadi. Jadi, 10 kuadrat plus 5 kuadrat dikurangi 2 dikali 10 kali 5 kali cos 60. Tinggal kita hitung jadi 100 tambah 25 dikurangi 100 kali cos 60. Nah, masih ingat kan, cos 60 ini berapa? Setengah kan? Jadi, 125 dikurangi 50 berapa tuh? 75 ya. Setelah itu, kita akarin. Jadi, B kuadrat sama dengan akar 75. Nah, biar angkanya lebih bagus lagi, kita bisa pecah angkanya jadi 25 kali 3. Dan 25 ini, karena di angka kuadrat, jadi kita bisa keluarkan jadi 5. Maka dari itu, hasilnya adalah 5 akar 3. Selain itu, ada juga identitas-identitas dan rumus-rumus trigonometri yang lainnya. Namun, dari banyak identitas dan rumus yang ada ini, kita tidak akan menggunakan semuanya. Ya, paling rumus-rumus yang sering dipakai itu kurang lebih adalah yang sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Biasanya itu yang sering dipakai. Nah, penasaran gimana cara pakainya? Kita coba masuk ke contoh. Contoh, suatu 5 segitiga beraturan. Panjang rusuk tegaknya 8 cm dan panjang rusuk alasnya 6 cm. Jarak dari D ke bidang ABC adalah titik-titik. Nah, gimana cara jawabnya? Apabila kita tarik garis lurus dari titik D ke bidang ABC secara tegak lurus, maka kita akan menemukan bahwa garis tersebut adalah garis DE. Garis tinggi ya. Tapi karena yang diketahuinya adalah panjang rusuk alas dan rusuk tegak, maka kita tidak bisa langsung menemukan panjang DE. Kita harus memanfaatkan segitiga yang ada pada limas ini. Jika dilihat dari gambar, segitiga yang bisa dimanfaatkan disini adalah segitiga CDO dengan panjang CD adalah 8 cm, di mana CD adalah rusuk tegak, sedangkan dua lagi belum diketahui. Nah, untuk mengetahui panjang DO dan CO, kita bisa mencari-nya dengan menggunakan rumus Pitagoras dari segitiga AOD dan segitiga ACO. Oke, kalau AD 8 dan AO 3, gimana nih cara menemukan DO? Oh, akar 8 kuadrat plus 3 kuadrat kak? Nggak ya, nggak gitu caranya. Yang bener adalah akar 8 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Loh, kenapa dikurang? Nah, karena AD ini adalah bidang miring, jadi selalu lebih besar dari AO dan DO. Oke lanjut, hasilnya jadi akar 64 dikurangi 9, dan hasilnya adalah akar 55. Kita simpan dulu nih. Setelah itu, kita lanjut cari panjang CO. Lalu tadi kita cepat, CO sama dengan akar 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, berarti akar 36 dikurangi 9. Hasilnya adalah akar 27, atau bisa kita simplify menjadi 3 akar 3. Ini juga kita simpan dulu ya. Setelah ketiga sisi diketahui, kita bisa menggunakan informasi tersebut untuk mencari besar sudut C nih, atau sudut-sudut yang lainnya. Yang nantinya, setelah ketiga sisi diketahui, kita bisa menggunakan informasi tersebut untuk mencari besar sudut C. Yang nantinya, setelah kita menemukan besar sudut C, kita bisa mencari panjang DE menggunakan trigonometri. Dan untuk mencari besar sudut C, kita bisa menggunakan identitas trigonometri yang tadi. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu. Sebenarnya ini bebas ya gimana teman-teman. Cuma karena aku ingin cari sudut C, jadi aku pakai cos C. Rumusnya jadi DO kuadrat sama dengan CO kuadrat ditambah CD kuadrat, dikurangi 2CO dikali CD dikali cos C. Oke, kita masukin deh. Jadi, akar 55 kuadrat sama dengan akar 27 kuadrat ditambah 8 kuadrat, dikurangi 2 dikali 3 akar 3, dikali 8, dikali cos C. Berarti 55 sama dengan 27 ditambah 64, dikurangi 48 akar 3, dikali cos C. Oke, kita pindah-pindahin nih. 27 ditambah 64 jadi 91, terus 55 dikurangi 91 jadi minus 36. Minus 36 sama dengan minus 48 akar 3 cos C. Hasil akhirnya adalah cos C sama dengan 36 per 48 akar 3, atau bisa kita sederhanakan menjadi 3 per 4 akar 3. Hmm, ada akar di bawah. Ini kurang enak ya kelihatannya. Kita bisa kalikan sekawan, yaitu dikalikan dengan akar 3 per akar 3. 3 dikali akar 3 menjadi 3 akar 3. Kemudian akar 3 dikali akar 3 menjadi hilang akarnya, jadi 4 dikali 3. Jadi cos C-nya adalah 1 per 4 akar 3. Nah, ini kita simpan dulu nih. Kita berhasil mendapatkan nilai dari cos C. Tetapi, D-A terletak di depan sudut C. Dan cos C adalah sami atau samping miring. Nah, ini masih ingat kan teman-teman untuk demi sami dan desa ini. Nah, dan trigonometri yang memiliki unsur depan adalah sin, yaitu demi atau depan miring. Atau tan nih, dengan rumus desa atau depan samping. Maka dari itu, kita bisa mencarinya menggunakan sin atau tan. Tapi di sini aku pengen pakai sin aja deh. Nah, apabila kita sudah mengetahui cos C, maka kita tidak akan sulit untuk mencari sin C. Kita bisa menggunakan identitas trigonometri. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Lalu kita masukin deh. Sin kuadrat X ditambah akar 3 per 4 kuadrat sama dengan 1. Lalu kita kuadratin jadi sin kuadrat C ditambah 3 per 16 sama dengan 1. Kita pindah ruaskan jadi sin kuadrat C sama dengan 1 min 3 per 16. 1 atau 16 per 16 dikurangi 3 per 16, berarti jadi 13 per 16. Dan kita sudah dapat hasil sin C adalah akar 13 per 16. Atau 16-nya bisa kita akarin dan kita keluarkan menjadi 1 per 4 akar 13. Sinnya sudah ketemu, kita simpan lagi. Nah, setelah kita menemukan sin C-nya, kita bisa menemukan D-E dengan menggunakan definisi sinus. Masih ingat kan definisi sinus demi atau depan miring. Jadi sin C sama dengan D-E per D-C. Nah, kita masukin aja nih. 1 per 4 akar 13, yaitu akar 13 per 4 sama dengan D-E dibagi 8. 8-nya dikali menyilang, jadi D-E sama dengan 8 akar 13 per 4. Kemudian 8 dan 4-nya dicoret, hasilnya 2 akar 13. Jadi, jarak dari titik D ke bidang A-B-C adalah 2 akar 13. Gitu caranya, teman-teman. Ya, jadi di dua video ini, kita sudah banyak belajar mengenai geometri ruang. Mulai dari mencari jarak antar titik, mencari jarak titik ke garis, dan mencari jarak titik ke bidang. Tentu saja dibantu dengan teori-teori tambahan seperti Pitagoras dan trigonometri. Terima kasih buat yang sudah menyimak sampai sini. Sekian penjelasan dari aku. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan aku pamit undur diri.